Sejak meresmikan hubungannya di altar pernikahan pada 22 Januari lalu, status Feby Febiola pun otomatis berubah menjadi istri dari Frankie Siombing. Tidak banyak perubahan yang dirasakan keduanya pasca menikah. Namun satu hal yang pasti, rupanya sejak menikah wanita 37 tahun itu lebih rajin menyebukkan dirinya di dapur demi sang suami. Cuman rasanya baru lah. Maksudnya baru sekarang udah lebih berasa ada yang merhatiin makanan mulai dari pagi sampai pagi lagi. Kalau dulu kan enggak ya. Jadi lebih happy lah, lebih senang. Dan menyandang status udah sebagai suami istri itu lebih melegakan. Kan sebelum menikah kan kita udah temenan, jadi udah banyak tahu lah masing-masing. Dan memang dari awal kita dua enggak ada yang jaim-jaiman, tidak ada yang menyembunyikan karakter. Jadi apa adanya tuh udah kelihatan dari jauh-jauh sebelumnya sih. Aku sih memang lagi, apa ya, lagi belajar untuk bisa, apa ya, lebih terampil di dapur lah gitu. Bisa sih sebelumnya masak, tapi sekarang mungkin harus banyak buka-buka resep lagi gitu aja. Soalnya lebih makan. Tapi dia jadi lebih sering senang masak sih sekarang? Masakan favor semuanya, untungnya enggak pilih-pilih sih, jadi hampir semuanya suka. Layaknya pasangan pada umumnya, apakah Feby dan Frankie juga telah memiliki rencana untuk segera melaksanakan honeymoon dalam waktu dekat ini? Kebetulan sih ada yang undang buat hari minggu-minggu, itu jadi ke Bali sambil kerja, sambil jalan-jalan. Kan kerjanya enggak 24 jam. Dinikmati aja, sama bersyukur aja bahwa bisa sambil jalan-jalan terkerja. Jalan-jalan gratis. Momen usai pernikahan memang dijadikan Feby sebagai momen untuk mengistirahatkan diri, dengan tidak menerima tawaran syuting stripping. Agar dapat memiliki banyak waktu untuk keluarganya, Feby pun kini mengaku lebih selektif dalam menerima pekerjaan. Beruntung, sang suami selalu mendukung apapun yang dilakukan Feby dalam menjalani karirnya. Setiap karir itu pasti ada yang namanya titik di mana kita harus nafas dulu gitu ya. Mungkin saat ini aku lagi bernafas dulu lah dan lebih memilih untuk tawaran-tawaran yang datang ke aku gitu. Kalau dulu mungkin waktu masih lebih muda semua diambil, kalau sekarang mungkin lebih berpikir apakah ini bagus enggak perannya, aku bisa konsekuen enggak memainkannya gitu. Kalau untuk tawaran sih aku terima asal ya aku harus lebih melihat dulu seperti apa. Kita harus bisa tahu juga ya kalau udah stripping memang konsekuensinya memang waktunya harus banyak di lokasi syuting gitu. Karena kalau memang saya hanya mementingkan bagi waktu sama keluarga, egois juga. Nanti orang-orang di lokasi gimana? Karena mereka juga harus mendapatkan waktu saya gitu. Jadi saya maunya kalau melakukan sesuatu itu total gitu. Enggak mau pikirannya kebagi-bagi. Ijin sih pesawat itu. Bentuknya sih bukan izin sih ya. Kalau izin kesananya kayak majikan sama perempuan gitu. Bentuknya bukan izin, cuman kayak ngasih tahu menurut kamu gimana gitu. Cuman karena saya juga orangnya lebih ke yang kamu rasain aja. Kalau kamu rasanya oke, ambil aja. Saya juga enggak marang-marang. Lalu bagaimana perihal momongan? Apakah Feby dan Frankie berencana untuk dapat segera memiliki anak? Atau lebih memilih menunda agar dapat menikmati momen berdua pasca menikah? Sudah dikasihnya aja, doain aja semoga cepatnya. Aku serahin semua sama Tuhan aja lah. Kalau yang orang lain bisa kenapa saya enggak gitu kan. Ya hidup itu enggak boleh dipikirin terlalu ribet atau terlalu pesimis. Kita optimis aja, santai aja. Ya yang penting sehat. Yang penting sehat. Yang penting keren, yang penting kinter lu. Itu bukan yang penting ya. Laki perempuan sama aja, yang penting perempuan lu. Cuman kan bukan kita yang ngasih. Cuman bisa pengen doangnya bantu doa lah semuanya.